Selamat pagi Pak Ganjar, saya temennya Abigail juga koinisiator bijak memilih, nama saya Afu Pak. Afu, kamu temenan gak sama yang dua ini? Kenal juga, tapi baru temenannya tadi pagi, kalau sama Abigail temenannya lama. Izin Pak Ganjar, mungkin aku mau bawa sedikit mulai masuk ke isu kali ya. Dari tadi kan Marlo Marco banyak bicara tentang orang muda yang harus di-engage, karena kita sudah mayoritas nih gitu. Nah, kalau di Think Policy, organisasi aku, itu kita sering fokus ke isu-isu yang kita sebut intergenerasional Pak. Jadi ketika kita mau ajak orang muda terlibat, sebenarnya kan memang ada isu-isu yang spesifik tuh dikhawatirin sama orang muda. Yang bisa jadi, pertama gak terlalu dikhawatirin sama orang gak muda, tapi yang kedua lebih penting kadang-kadang bertentangan langsung Pak. Sama agenda atau cara pandang atau cara-cara berpikir orang gak muda, orang yang lebih lama gitu. Salah satunya tentu saja krisis iklim misalnya, orang muda hari ini merasa aksi yang dilakukan pemerintah tidak secepat yang dibutuhkan gitu. Jadi itu ada pertentangan langsung gitu ya. Yang kedua orang muda sangat excited tapi juga kita nervous sama transisi digital misalnya, segala AI dan sebagainya. Untuk Pak Ganjar di isu-isu yang intergenerasional ini Pak gitu, yang memang akan ada mungkin bukan konflik ya tapi friksi lah. Antara apa yang orang muda inginkan dan apa yang cara-cara lama, mungkin perubahan dari cara-cara lama itu agak takes time gitu. Bagaimana Pak Ganjar meyakinkan kami orang muda yang dua diantaranya tidak urban Pak, jadi dua dari lima orang muda itu juga adalah membesarkan daerah-daerah mereka dari desa-desa dan seterusnya. Nah gimana Pak Ganjar meyakinkan kami yang orang muda bahwa memang Pak Ganjar akan memprioritaskan kepentingan kami Pak, agar kami memilih Bapak. Terutama ketika isu-isunya memang intergenerasional gitu. Memilih Bapak. Oh benar juga, salah-salah, keluar keywordnya salah. Saya gak ikutan. Salah-salah, kita lari dikasih dulu nih, tenang-tenang-tenang, tenang-tenang, penonton, tenang-tenang, ini, ini pertanyaan jujur, pertanyaan jujur. Ya doa saya sih begitu tapi ini jujur ya. Belum deh kamu ya. Ya gak apa-apa, kartu kuning aku, kartu kuning, kuning-kuning. Sekali lagi merah kamu turun ya. Ya ampun, ampun, ampun. Gak apa-apa, kandang-kandang. Silahkan Pak. Yang nempet bahaya itu asik. Yang tua juga berpikir itu loh. Hari ini kita bicara isu ispa di Jakarta. Itu yang muda sama, yang tua sama. Sama-sama mengeluh maksudnya. Tapi sama-sama bertindak gak? Mendukung gak? Tadi pertanyaan asik banget tuh. Kita pengen cepat. Mulai besok pagi kita naik sepeda semua yuk. Gak ada yang mau. Yang mau angkat tangan. Naik kayak marti Pak. Good, good, good. Temenmu banyak. Oke, oke. Kita gradasi dikit ya. Naik angkutan umum yuk. Kamu punya pendukung. Kita buat gerakan aja kalau gitu. Yang gak naik penduk angkutan umum. Kita teriakin. Atau kita ini. Yang kena pertama saya. Jangan-jangan ini akhirnya kita memaksa saya naik sepeda lagi gitu kan. Tapi sebenarnya. Apa yang mesti kita lakukan. Ketika politik tadi diawali. Anak muda apatis. Maka saya bilang nyesel loh. Nah saya seneng banget itu. Seneng banget tadi. Maka awarenessnya mulai muncul. Saya sebenarnya punya slide. Saya bisa cerita cepat gak? Dikasih kesempatan gak? Ada slide saya. Dikasih Pak, boleh. Boleh gak mas? Dua menit Pak. Dua menit. Oh gak nyampe ini dua menit. Aku mau cepat banget aja cerita karena tadi ada lingkungan, ekonomi serkuler, ekonomi hijau, ekonomi biru, global climate change termasuk yang hitam. Sebenarnya ini loh. Saya kepengen orang-orang kemarin, kawan-kawan banyak yang takut, nervous. Lanjut. Lanjut. Bisa di klik atau saya klik sendiri. Eh ini loh. Anak-anak muda ini loh. Rich Brian, Nicky, Joy Alexander yang hebat-hebat. Tapi sisi yang lain Pak, tau gak kemarin? Pak saya takut dapet pekerjaan, gak dapet pekerjaan Pak. Masuk gig ekonomi, saya gak siap jadi freelancer. Saya sekarang masuk generasi strawberry. Indah banget tapi mudah terluka. Aduh. Iya gak sih? Ini saya bilang. Maka kemudian kita bisa kolaborasi dengan berbagai industri kreatif. Lanjut. Industri kreatif. Jadi sebenarnya kesempatannya banyak banget. Maka bagaimana kita bisa melakukan percepatan? Lanjut. Saya sebenarnya mau cerita saja. Kita kalau mau bicara dalam konteks politik, bagaimana kita bisa melakukan? Saya cuma mau membawa nilai ini aja kok. Kita pengen yang gede-gede tadi itu, tapi ya pajaknya gak ruwet. Pendapatan kita akan banyak. Ekonomi-ekonomi yang kemarin itu ilegal, kita legalin. Terus kemudian pelamporannya gampang. Maka orang senang melihat petugas pajak kesannya apa mbak? Kalau pertama kali melihat petugas pajak, apa yang ada di kepala kita? Sekarang aja. Apa yang, kalau sekarang image-nya ketemu pajak, petugas pajak itu apa? Harus bayar. Harus bayar. Takut? Bisa jadi. Bisa jadi. Maka gak enak. Padahal kalau ini sistemnya disimpelin lebih gampang. Lanjut. Maka sama juga berikutnya, kalau kita mau membawa pemerintahan ini bersih, gitu ya. Maka yang paling optimalisasi dengan digitalisasi. Pemerintahnya pasti akan lebih cepat lagi. Lanjut. Bagaimana cara mengimpen optimalisasinya? Oh, anak-anak muda itu jagoan kalau seorang digital. EI itu membuat orang senang hari ini kan cepat, tapi sebenarnya sebagian juga sudah khawatir. Jadi kontra EI-nya juga ada sekarang kan. Agar kemudian sebagai orang, as human being itu mereka tidak akan terpinggirkan. Butuh bersahabat dan sebagainya. Kalau kemudian kita bisa bikin seperti ini kan bagus ya. Mengakselerasi soft doing business, orang berbisnis gampang. Karena bukan anak pejabat gitu kan. Terus kemudian digitalisasi pelaporan gampang. Upskilling tadi yang tidak tahu sehingga mereka menjadi pede. Mereka bisa beradaptasi karena pendidikannya baik. Gurunya baik. Budi pekertinya baik. Tidak ada bullying yang hari ini muncul. Sebenarnya cerita-cerita yang kita bisa kok melakukan itu. Terakhir kali ya. Satu lagi. Lanjut. Maka kemudian pemerintahnya kalau tidak bersih ya tidak bisa. Kalau saya katakan tadi tidak membawa agenda anti korupsi tidak akan berjalan. Maka digitalisasi dan transformasinya ini bisa kita jalankan dengan sangat cepat. Dan orang mau mengerti. Kalau itu bisa terlibat maka khawatiran itu bisa kita kurangi. Nah tinggal kita nanti membangun konsensus. Kita mau cepat beneran enggak? Kalau cepat regulasinya seperti ini loh. Dampaknya seperti ini. Maka tadi transportasi umum. Terus kemudian mau pakai yang tidak mencemari. Dan kita melakukan transformasi energi. Itu sesuatu yang menurut saya akan bisa kita lakukan. Baik. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ganjar semuanya. Kalian gas polo ya? Ya.